Kita bergerak keluar ya guys tadi, jadi kayak pake bedak ya, padahal sama sekali swear aku gak pake bedak loh guys Aku pake itu juga, bagus ya kak Tapi sebenernya gak apa-apa sih kalo misalnya laki juga mau menjaga gitu Aku jujur gak pake bedak loh sama sekali, tapi bisa kayak keliatan pake bedak ya Hai sobatnya Shiva, kenalin aku Shiva Kennedy, selamat datang ya Disini aku bikin banyak video, silahkan ditonton Aku juga bikin banyak playlist, 1, 2, 3, 4 Sebenernya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya Happy watching Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya Biar dapet pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru Action Oke jadi kali ini aku yang mau sayin vlog kasih Faya Shiva Kennedy disini Ding 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 Oke kasih Faya Jadi kali ini Nah guys, jadi sore ini Ini aku ngerekamnya sore ya Gak tau kalian nontonnya malam atau pagi atau siang Jadi aku mau kasih tau ke temen-temen semuanya Empat cara rahasia Aku pake suatu produk Yang memang produknya favorit aku Dan gak hanya aku aja yang pake Jadi kan aku punya 3 adik cewe yang sama besar Aku juga ngerekomendasikan mereka untuk pake Karena emang efeknya itu bagus untuk kulit wajah kita Nah produk yang mau aku share ke temen-temen semua adalah Tara Ini dia Rosewater dari Herboris Sebenernya kalau Rosewater ini atau air mawar ini sejak SMA udah aku pake gitu kan Kita dari luar, abis pulang sekolah panas-panasan Terus kita bersihin wajah Abis itu kalau pake air mawar itu kayak nyegerin Terus ngerasa kulit kita sehat gitu Nah jadi aku baru nemu nih ternyata ada Rosewater dari Herboris Yang gak hanya nyegerin aja Tapi disini ada vitamin B5 sama vitamin E Yang tentunya bagus ya untuk kesehatan kulit Terus juga efek whiteningnya juga gak dirabukan lagi Herboris itu udah banyak ya produknya Dan ini juga udah BPOM gitu Ini refreshing and hydrating Jadi penyegar dengan ekstrak bunga mawar Ada provitamin B5 Ada vitamin E Yang fungsinya untuk menjaga kelembapan Serta menjaga kadar air di kulit wajah Sehingga juga bisa secara tidak langsung membantu memperlambat penuaan Kalau orang kan biasanya kayak cuma dikasih kayak toner gitu kan Dikasih di kapas terus dikasih ke wajah Kalau aku bareng adik-adik aku Ada 4 cara rahasia kita gunain Rosewater ini Mungkin temen-temen juga bisa cobain di rumah Karena manfaatnya tuh bagus banget untuk kulit wajah Serta gampang untuk dikerjain di rumah Nonton videonya ya Nah aku sekalian mau demo ini ke temen-temen Karena disini muka aku udah gak pake apa-apa Aku gak pake bedak atau foundation Cuma disini ada lipstick doang Jadi disini ada dua Punya aku ini masih full Ini yang tinggal setengah Karena emang rutin dipake Yang pertama biasanya kita itu pake buat mata Mata yang bengkak Jadi kalau kita kayak ngerasa mata kita bengkak Entah itu habis nangis Entah itu baur bangun tidur Dan kita harus pergi siap-siap gitu Aku biasanya ngompres mataku Dan aku karena dulu sering begadeng ya Sampai sekarang juga masih sih Jadi disini tuh kayak kelihatan lingkar matanya lebih hitam gitu Tapi kalau ada dipakein Rosewater ini Didiamin di kulkas gitu selama sekitar 20 menit Dan aku letakin di Kayak di sekitar mata itu nyegerin banget Kayak gini nih contohnya Cara kedua adalah Yang paling mudah dan paling sering Aku lakuin dirumah adalah Dengan mencampurkan Rosewater ini Atau air mawar ini Ke masker Jadi masker bubuk Biasanya aku campurin ini Terus aku pakein di wajah gitu ya Gini nih caranya guys Ini udah ada masker bubuknya Bisa diliatin Ini masker bubuknya Nah ini dipakein aja ke seluruh wajah Dengan masker bubuk Pilihan kalian masing-masing Gampangnya dengan Rosewater ini Aku suka banget sama Rosewater ini guys Jadi ini kayak dikasih aja ke seluruh wajah Tinggal didiamin deh Nah ini cara paling gampang yang bisa kalian lakuin dirumah ya Nah kalian bisa lihat kan Wajah aku jadi lebih bersih Dan tentunya lebih lembab Aku suka Kalo wajah aku udah kayak gini Selanjutnya Aku bisa pake Rosewater ini Untuk kayak ngasih ngompres Ke wajah yang udah aku kasih maskernya tadi Jadi disini kayak kapas Kan ada bagian sini sama bagian sini Aku buka aja Bagian sininya Terus Aku kasih nih Rosewaternya Terus tinggal ditempel deh Nah tinggal diletakin Di sisi pipi Biasanya Pipi kiri Terus pipi kanan Nah ini gue bantu buat Melembabkan secara langsung ya Karena airnya itu langsung nyerap ke kulit Nah ini biasanya aku diamin sih Jadi kalo misalnya aku lagi santai-santai Lagi baca buku Atau lagi nonton Youtube Kayak gitu kan Nonton video aku sendiri Jadi biasanya aku suka ngelakuin hal kayak gini Jadi memang directly dari air mawarnya Langsung nyerap ke bagian kulit kita Nah ini nanti sisanya bisa digini-giniin Gitu Ini guys penampakan kulit aku Tanpa bedak Setelah menggunakan air mawar tadi Ini ya Ini misalnya handbody Yang mau kalian pakein Terus kalian tambahin sedikit air mawarnya Nah tinggal Sedikit diginiin Terus dipake deh Di seluruh bagian tubuh yang mau kalian kasih handbody-nya Ya di seluruh tangan sih Biasanya kalo aku ya Atau di bagian sini Atau di bagian sini Aku juga sering ngemakain adik cowok aku Dan buat aku kulitnya juga bakal lebih lembab Setelah pake ini Kita coba praktekin ya Fikri Nah ini tangannya adik aku ya Yang cowok Jadi aku mau pakein handbody ini Buat tangan adik aku Aku campurin sedikit air mawar Fikri sebelumnya suka gak pake ini? Suka kak Gimana yang Fikri rasain? Jadi lebih lembab ya kulitnya Nih guys Dia gak mau in frame guys Nah ini Coba diaratain ke seluruh kulit Gimana rasanya? Terus wagingnya itu kayak bener-bener waging mawar guys Kayak natural gitu Wangi kan? Wangi Wangi Nah ini juga bisa melembabkan kulit Kalian bisa coba di rumah guys Jadi 4 rahasia tadi Aku kasih tau ke teman-teman semua Bisa dipraktekin di rumah Dan komen di bawah ya Setelah kalian pake Gimana sih ada perubahan atau enggak Maksudnya ada perubahan lebih seger Terus lebih lembab dan lain sebagainya Aku tunggu komennya di bawah ya Setelah tonton video ini Dan setelah mempraktekkan Bagi satu ya kak Eh jangan itu punya kakak Kita bergerak keluar ya guys Kayak pake bedak ya Padahal sama sekali swear Aku gak pake bedak loh guys Aku pake itu juga Coba sedikit ya Ish diem lah Bilang-bilang Tapi sebenernya gak apa-apa sih Kalau misalnya laki juga mau menjaga gitu So guys Mungkin itu aja video dari kita Jangan lupa like videonya Please like-like Cuma satu detik kok Jangan lupa komen di bawah Tinggalin komen kalian Juga bisa komen kenalan kali ya Kenalan Terus jangan lupa share link ini ke teman-teman kalian Kalian juga bisa share ke Medsos ke Instagram Terus tag kita Ntar kita ringkas oke Buat teman-teman semuanya Jangan lupa follow Instagram aku Fikirabdila16 Dan SIRPNDI Sampai ketemu ya di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya ya Biar dapat pemberitahuan Setiap kali Shifak Kennedy Upload video baru Sub indo by broth3rmax